Amerika Serikat mengemukakan kekhawatiran soal dampak ekstrim jika konflik di Gaza antara pihak Israel dan militan Hamas akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Kepala Penasihat Militer Joe Biden atau Presiden Amerika Serikat menyebut bahwa jika konflik berlanjut, kemungkinan akan mendorong warga sipil Palestina untuk bergabung menjadi anggota militan Hamas. Dilansir dari MiddleEastMonitor.com pada Jumat 10 November 2023, dikutip dari Reuters. Hal itu diungkapkan oleh Jenderal Charles Q. Brown, Ketua Kepala Staff Gabungan Amerika Serikat. Lebih lanjut, Brown juga menambahkan bahwa Israel memiliki tujuan yang sangat besar untuk menghancurkan Hamas, yakni kelompok yang telah memerintah jalur Gaza sejak mereka memenangkan pemilu demokratis yang diadakan pada tahun 2006. Brown juga menyebutkan bahwa tujuan utama Israel adalah menargetkan pimpinan tertinggi Hamas. Tujuan tersebut diklaim akan bisa dicapai dengan cepat. Lebih lanjut, Brown juga mengatakan kepada wartawan sebelum tiba di Jepang beberapa hari lalu, bahwa ia yakin semakin lama konflik berlangsung, maka penyelesaiannya juga akan semakin sulit. Seperti diketahui, dengan restu dan dukungan Amerika serta negara-negara parat, Israel telah melancarkan serangan darat dan udara di jalur Gaza sejak 7 Oktober. Ada pun sebagai informasi terkait konflik di Gaza ini, Amerika Serikat mengumumkan bahwa Israel telah menyetujui jeda kemanusiaan selama 4 jam setiap hari. Kesepakatan tersebut untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza. Ada pun jurubicara Keambaran Nasional Gedung Putih, yakni John Kirby, mengatakan jeda dimulai hari Kamis 9 November lalu, sehingga hal itu memungkinkan orang-orang melarikan diri dan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan. Dikabarkan jeda tersebut terjadi setelah diskusi antara pejabat Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa hari terakhir, termasuk antara Joe Biden dan sekutunya, yakni Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. John Kirby mengatakan Israel akan memulai jeda selama 4 jam di jalur Gaza Utara. Ia menggambarkan berita tersebut sebagai langkah pertama yang signifikan dan Amerika Serikat ingin melihatnya berlanjut selama diperlukan. John Kirby mengatakan tidak ada gencatan senjata dan hanya ada jeda sementara. Menurutnya gencatan senjata antara Israel dan Hamas adalah keputusan yang tidak tepat, karena akan membantu Hamas dan melegitimasi apa yang mereka lakukan pada Sabtu 7 Oktober lalu. John Kirby pun memastikan Amerika Serikat tidak akan mendukung hal itu untuk saat ini.